Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmawati Devi Dan rekan saya Dita Hayati Kami dari semester 3 Fakultas Tarbiya Program Studi Pai Extensi Baiklah di mata kuliah translation Kali ini kita akan membahas tentang Teori Teknik Penerjaman Nah itu akan dijelaskan oleh Saya Rahmawati Devi dan rekan saya Dita Hayati Baiklah kita mulai saja Pertama saya Rahmawati Devi akan menjelaskan Tentang the meaning of translator According to the experts Yaitu pengertian penerjemah Menurut para ahli Yang pertama Menurut Catford Menyatakan bahwa Translation is the reflection of the textual material in another language Yaitu Penerjemahan Penerjemahan adalah penggantian material tektual dalam satu bahasa dengan bahasa teks yang setara dalam bahasa lain Selanjutnya Yaitu Nida menyatakan bahwa Translation is producing in the receptor language the closest natural equivalent of the message of the message of the search language First in terms of meaning and secondly in terms of style Yaitu penerjemah adalah memproduksi bahasa reseptor yang paling mendekati natural Dari pesan bahasa sumber Pertama Dalam arti makna Dan yang kedua itu Dalam hal gaya Selanjutnya Menurut Peter Newmark Berpendapat bahwa Penerjemahan Adalah mengungkapkan makna sebuah teks Kedalam bahasa sasaran Sama persis seperti apa yang Ingin disampaikan oleh penulisnya Atau penulis tersebut Baiklah Selanjutnya Pembahasannya akan dijelaskan oleh Rekan saya Rita Hayati Baiklah disini saya akan membahas mengenai Translation Technoquist according to Molina and Elbir Disini ada beberapa teknik dalam translation Yang pertama adalah Teknik Adaptasi atau Adaptation Teknik ini dilakukan dengan mengganti Unsur-unsur budaya yang ada BSU dengan unsur budaya yang mirip Dan ada pada BSA Teknik ini sama dengan teknik Badanan budaya Nah eksempel atau contohnya Bisa kita lihat Yang pertama itu BSU Kata BSU nya yaitu Else with as no Nah Dalam kata BSA nya adalah Seputih kapas Nah bisa kita lihat ya Nah yang kedua Teknik Amplifikasi atau Amplifikation Teknik ini sama dengan Eksplitasi Atau penanda Penandahan Parafrasa Eksplitatif Teknik reduksi Adalah kebalikan Dari teknik ini Atau teknik amplifikasi Atau amplifikation Nah eksempel Atau contohnya Nah kata BSU Nah kata BSU nya adalah Ramadhan Nah kalau dalam kata BSA nya adalah Bulan puasa kaum muslim Nah teknik yang ketiga adalah Nah teknik yang ketiga adalah Peminjaman atau Borrowing Teknik ini Atau teknik perjemahan Yang dilakukan Dengan Meminjamkan kata Atau ungkapan Dari BSU Eksimple atau contohnya Nah kata BSU nya yaitu Bisa kita lihat Mixer Atau mixer juga Yang kedua Kata BSA nya adalah Mixer Mixer Tapi beda penulisan Dalam kata yang kedua Dalam pertama adalah huruf X Nah yang kedua itu adalah huruf K Jadi mixer Mixer Kalau kata peminjamannya adalah Kata mixer itu murni Dan kata mixer Yang kedua adalah alamiah Nah yang keempat adalah Kalku Atau kalku Teknik Penerjemahan yang dilakukan Dengan penterjemahan perasa Atau kata BSU Secara literal Contoh atau eksempelnya adalah BSU Kata BSU nya itu adalah Direktorat General Nah Kalau kata BSA nya adalah Direktorat General Nah Bisa kita lihat ya Contohnya Nah yang kelima adalah Kompensasi Atau Kompensasi Nah ini Teknik yang kelima Teknik ini Yang dilakukan Dengan Menyampaikan pesan Pada bagian lain dari Tekst terjemahan Nah Contoh atau Eksempelnya Kata BSU nya yaitu A fire of success Kata BSA nya adalah Sebuah gunting Nah bisa dilihat Nah Teknik yang ke enam adalah Deskripsi Atau description Dalam kata Deskripsi Atau description Ini Ini teknik Benerjemahan Yang diterapkan dengan Menggantikan sebuah istilah Atau ungkapan dengan deskripsi Bentuk dan fungsinya Contohnya bisa kita lihat Yang pertama Kata BSU nya adalah Venet Torets Kata BSA nya adalah Kue tradisional Italia yang dimakan Pada saat tahun baru Nah itu dia Nah Baiklah Dari pembahasan Yang sudah dijelaskan tadi Bisa disimpulkan Bahwa kesimpulannya Adalah Teknik penerjemahan Yalah cara Yang digunakan Untuk Mengalihkan pesan Dari bahasa sumber Ke bahasa sasaran Diterapkan pada Tataran kata Frasa Klausa Maupun kalimat Mungkin Sekian dari kami Kurang dan lebih Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh